Masih dari ibu kota, sejumlah artis datangi baris krim Polri adukan pembajakan hak cipta. Ya, tanggapi hal ini ke baris krim sudah tangani hingga ke seluruh daerah. Rabu siang, sejumlah musisi dan artis datangi baris krim Polri guna adukan pelaporan pembajakan hak cipta. Pembajakan yang dilaporkan meliputi pembajakan lagu, film, serta novel. Laporan dibuat oleh Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau ASRI, Persatuan Artis Penyanyi atau PAPRI, dan Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Kabar es krim Polri akan menindak pembajakan di tempat-tempat hiburan seperti mal, pertokohan, dan tempat karaoke. Ya, laporan hari ini sudah saya terima. Dan hari ini pun kita tidak lanjuti. Dan dasar laporan ini akan saya teruskan ke seluruh Indonesia. Dan tadi pagi saya sudah vikon pada seluruh jajaran reserse di seluruh Indonesia. Untuk mulai hari ini merasakan penindakan dan penertiban terhadap permasalahan. Artis yang ikut melapor diantaranya penyanyi Aura Kasih, Fikisu, Once, Edwin Coklat, dan hadir pula anggota Komisi 10 DPR RI Anang Hermansyah bersama istrinya Asanti. Bersama Bare Kraf juga, Badan Kreatif Indonesia, Mas Trewan Munaf juga kemarin kita membentuk satgas. Karena arahan dari beliau, dari Mas Budi, dari Bare Skrim untuk teman-teman membuat satgas. Satgas itu sudah terjadi. Salah satu musisi yang ikut melapor, Once, sambut baik adanya satgas ini. Agar supaya ada lebih banyak upaya paksa saja untuk menegakkan hukum. Saya kira itu bagus sekali. Jadi sehingga Polri bisa dapat bantuan lah, bisa memilah-milah mana perkara yang layak diproses. Pengaduan ini dilakukan atas desakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Maret lalu. Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, kasus pembajakan tergolong dalam delik aduan. Sehingga harus ada pengaduan dari pemilik hak kepada Polri agar bisa ditangani. Bertin Akbarisa, Willy Azhari, melaporkan untuk Nat.